Bisa menghasilkan penghasilan lebih dari 10 juta hanya dari copy paste berita yang ada di internet Ini bisa kalian lakukan dari hp kalian saja Nah di video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara untuk bisa menghasilkan uang dari internet Tentunya yang bisa kalian lakukan dari rumah dan bisa kalian jadikan sebuah kerja sampingan yang bisa menghasilkan uang buat kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menghasilkan uang dari internet lagi Yang mudah yang tentunya bisa kalian lakukan dari rumah saja Nah kalau di video sebelumnya saya share tentang apa yang saya lakukan Tentang mungkin ide-ide konten yang pernah saya jalankan Yang bisa memberikan penghasilan yang cukup lumayan buat saya Nah tentunya saya tidak bisa memaksa kalian untuk juga mengikuti cara yang sama atau membuat konten yang sama Karena mungkin konten yang saya bikin kemarin itu adalah membahas tentang keuangan Membahas tentang tutorial yang mana akan sulit dilakukan oleh orang-orang yang masih awam atau baru mulai nge-youtube Nah di video kali ini saya akan membahas sebuah channel yang mana channel ini cukup mudah Jadi kita bisa mengambil inspirasi dan melakukan metode ATM Amati, tiru, dan modifikasi Nah di channel ini adalah namanya adalah Hero Anaga Nah beliau ini merupakan sebuah channel yang cukup sukses yang bisa mendapatkan 110 ribu subscriber dari Youtube Dimana kalau kita bisa lihat social blade-nya ya teman-teman Beliau ini mulai mendapatkan banyak views dan mulai perkembangan ketika di bulan Maret ya Maret 2022 Nah kalau saya analisa lagi teman-teman bisa lihat Ini merupakan video short beliau dimana beliau ini pertama kali upload di 15 Februari Yang mana teman-teman kalau bisa lihat disini Di bulan Maret baru mulai ada peningkatan yang signifikan Artinya inilah salah satu kelebihan dan kehebatan dari video short Yang mana Youtube saat ini sedang memang memprioritaskan video short agar bisa mengalahkan TikTok teman-teman Nah sekarang bahkan di bulan Januari di 2023 sudah mulai kebijakan baru nih Dimana kalau kalian sudah bisa mendapatkan total dari keseluruhan video selama 3 bulan terakhir Maka kalian bisa mengajukan monetisasi Tentunya harus mencapai 1000 subscriber juga ya Tapi kalau biasanya kalian sudah mendapatkan 10 juta views total dari video short kalian di 3 bulan terakhir Itu pastinya subscriber kalian sudah pasti lebih dari 1000 teman-teman ya Jadi gak usah khawatir masalah subscriber Nah kalian bisa lihat ya video beliau Beliau ini kan memberikan sebuah informasi-informasi unik Ya kalian pelajari aja lah pelajaran penting dari video beliau Beliau membuat sebuah video panjang Nah namun beliau bukan tipikal orang yang putus asa dan gak mau mencoba hal baru Inilah salah satu kelebihan orang yang mau mencoba hal baru Ya kalian bisa lihat di bulan Februari Beliau ini kan beliau mulai untuk membahas konten-konten unik berupa video short Yang mana kalian bisa lihat ya hasilnya sekarang Beliau sudah bisa mendapatkan 110 ribu views Ya teman-teman kalian bisa lihat aja deh Ini pencapaiannya subscriber dan views totalnya Sudah mencapai 15 juta views dalam waktu 1 bulan Ya satu bulan terakhir maksudnya Yang artinya kalau kita samakan dengan beberapa konten saya Yang mendapatkan 11 juta views Kemarin mendapatkan bonus sekitar 900 dolar Yang artinya itu sekitar 13 jutaan lah ya Kalau dikursin rupiah Nah beliau mendapatkan 15 Yang artinya bisa menjadi lebih dari 10 juta setiap bulannya Acuannya saya bikin segampang itu aja deh Nah nanti ketika sudah mulai jalur monetisasi Tentunya perhitungan ini akan berbeda ya teman-teman Dan bukan masalah itu yang akan kita soroti Tapi bagaimana sih kita untuk membuat konten-konten Atau channel-channel seperti beliau Nah sekarang akhir-akhir ini Beliau ini sudah mulai jarang untuk menampilkan muka ya Dan memang tidak masalah Kenapa? Karena beliau tidak mengambil cuplikan video orang lain Beliau hanya mengambil sebuah foto dari berita Artikel dari berita Yang mana dimodifikasi dan dijadikan menjadi sebuah konten Bilik beliau sendiri Ya ini anggap aja konten berita lah ya Jadi disini contoh ada hal-hal yang berhubungan dengan Mungkin konsepnya short Tapi konsepnya terkesan kayak geopolitik lah ya Tentang politik luar negeri Yang mana membahas tentang Rusia Membahas juga tentang Turki dan lain sebagainya ya Kalian bisa lihat Kalian bisa baca semuanya Semua hal-hal yang berhubungan dengan berita politik di luar negeri sana Yang mungkin sedikit menyinggung militer Nah beliau berfokus disitu Jadi ini cukup bagus ya Jadi kalian bisa mengambil satu pelajaran penting disini Konsisten mencoba hal baru Terus kemudian fokus di satu topik tertentu Yaitu disini politik luar negeri Dan juga sedikit menyinggung militer Semua videonya sama Sehingga ini bisa cukup menarik perhatian Jadi kalau kalian membangun sebuah channel Mungkin saat ini membahas tentang Rusia Besok kemudian kalian membahas tentang Apa ya Skill memancing orang Membahas tentang video short lucu Nah itu kalian tidak akan bisa mendapatkan subscriber yang setia Atau mungkin subscriber yang tertarget ya teman-teman Dari video kucing lucu tadi itu Ya jadi itulah pentingnya kita membuat tema yang spesifik Tema yang unik dan bukan campur-campur teman-teman Ya karena banyak banget masih yang menanyakan di kolom komentar Tentang gimana kalau kita bikin channel campur-campur Enak gak sih? Jadi kesimpulannya seperti itu ya teman-teman ya Nah sekarang bagaimana cara membuat konten seperti ini Yang pertama kalian harus mencari bahannya dulu ya Kalian harus mencari bahan hal-hal yang berhubungan dengan berita seperti ini Banyak kok di Google kalian bisa cari si NBC Nah ini usahakan untuk cari berita-berita yang kompeten ya teman-teman Disini kita coba akan cari Disini news deh Kita akan cari news Kita akan cari coba Infografis seperti ini Sorry disini kita cari di news aja ya teman-teman Nah contoh disini kalian juga cari aja deh Pelancong asal Cina Terus kemudian berita-berita yang berhubungan dengan politik luar negeri Nah itu bisa kalian manfaatkan Atau kalian juga bisa mencari perbandingan-perbandingan militer antara Rusia dan Amerika Perbandingan mungkin militer di Indonesia Indonesia mempunyai kira-kira peralatan seperti apa aja Nah itu bisa kalian bahas Jadi intinya kalian cari aja semua bahan-bahannya di internet ada Atau kalian juga bisa cari di Google ya Contoh mungkin ini kita akan cari salah satu Coba deh kita akan cari topik beliau ya Nah Indonesia disuruh ganti bendera Ternyata rame juga nih ini Contoh Contoh ini membahas tentang Sambo juga ya Ini beliau memanfaatkan sesuatu yang sedang trending ya teman-teman Jemeshan juara satu Formula One Terus kemudian disini ada juga berita-berita menarik lainnya Jadi kalau diperhatikan beliau ini beritanya banyak tentang Rusia ya teman-teman Kayak negara Rusia Nah kalian bisa ngambil tema yang lain nih teman-teman ya Mungkin negara Jepang deh Jepang seperti ini ya Akan ada banyak informasi disini ada kayak berita utama Jepang terus kemudian menikmati suasana akhir liburan Atau fakta-fakta menarik tentang Jepang Nah itu boleh Jadi kalian spesifikan aja Jadi nanti target kalian adalah orang-orang yang memang suka dengan negara Jepang Nah itu cukup menarik untuk bisa kalian pelajari teman-teman ya Jadi contoh mungkin disini kita akan cari aja deh Apa saja keunikan negara Jepang dengan yang lain Nah ini dari EDN Times ya Ini juga banyak banget nih teman-teman Nah kalian bisa manfaatkan disini Ini ada contoh huruf braille di kemasan minuman kaleng Terus kemudian disini ada budaya antri yang sangat baik Nah hal-hal seperti ini Ini perlu kalian jadikan menjadi sebuah konten ya teman-teman Jadi enaknya konten short itu kalian bisa mengambil foto-foto ilustrasi dari Google Kalian bisa juga memanfaatkan website EDN Times ini Bang apakah ini kita gak akan kena copyright dan apakah kita aman Nah sekarang gini Kalian boleh copy paste tapi kalian harus ubah kata per kata Kalian harus ubah kalimatnya Contoh saya akan coba contoh susun skripnya ya teman-teman 7 keunikan Jepang dengan negara lain Seperti ini ya ini contoh aja Nah yang pertama Kalian tinggal sebutkan aja Contoh mungkin ini yang pertama Kita akan pilih huruf braille di kemasan minuman kaleng Nah kalian tinggal pilih huruf braille di kemasan kaleng Nah salah satu keunggulan konten short ini Kalian gak perlu menjelaskan Biar durasinya panjang Gak perlu Kalian tinggal poin-poinnya aja Ini udah cukup penting Ya kalau kalian memang bener-bener mau beda Ya kalian acak aja Disini kan huruf 1 tentang huruf braille Terus kemudian 2 budaya antri Nah kalian tinggal random aja Memanfaatkan teknologi bahkan untuk sesuatu yang kecil Tinggal teknologi di hal kecil Atau mungkin kalian bisa bikin juga teknologi di hal yang gak penting gitu ya Yang gak penting Atau mungkin inovatif Nah kalian bisa cari kata-kata persamaannya Itu udah jauh lebih dari cukup teman-teman ya Kalian tinggal acak aja lagi disini Kalian baru budaya antri Seperti itu ya 3 budaya antri Nah ini tinggal kalian sebut Ini tinggal kalian baca dan kalian rekam suara kalian Lalu kalian tinggal bikin kontennya Sesimpel itu semudah itu teman-teman Kalau kalian mau menampilkan muka kalian Ya boleh-boleh aja Jadi di channel Hero Anaga ini Beliau sempat menampilkan muka Beliau juga sempat gak ada gambar Cuman muka aja seperti ini Tapi kalau kalian lihat di baru-baru upload Beliau sudah mulai jarang untuk menampilkan muka ya Karena ya memang terkesan lebih simple Dan lebih cepat untuk ngerjainnya Dan memang konten seperti ini tidak masalah Tidak akan kena konten berulang Karena apa sih? Karena apa yang kalian susun kata-perkata disini Ini tentunya akan memiliki keunikan tersendiri Dibandingkan orang lain teman-teman Ya clear ya sampai sini ya Semoga kalian sampai sini paham dulu Nah setelah kalian baca ini Kalian rekam suara kalian Sekarang bagaimana caranya prosesnya Untuk membangun konten seperti ini Nah pertama kalian bisa memanfaatkan Aplikasi yang namanya Canva Nah disini kalian tinggal klik aja bagian video Lalu teman-teman tinggal klik bagian mobile video Jadi create blank seperti ini Jadi blank videonya ya Jadi kita mulai dari nol aja Nah sekarang teman-teman tinggal ganti aja warnanya Terserah ke teman-teman mau kasih bingkai Atau kasih apa itu boleh Kalau channel beliau ini Ini kan ada bingkai seperti ini ya Di bagian bawah ya untuk informatif Nah disini kalian juga bisa cari hal-hal yang unik Contoh mungkin saya akan pilih di bagian elemen dulu ya teman-teman Terus kemudian disini whiteboard seperti ini Nah kita akan cari disini Nah kalian bisa ketik taruh di bagian bawah seperti ini Nah ini untuk teks yang kalian jelaskan ya teman-teman Nah seperti ini ya Ini bisa kalian gedein atau mungkin cari hal-hal yang menarik lainnya Atau bisa menggunakan yang ini Ini juga boleh ya Untuk teks seperti ini tuh Kalian taruh di bagian bawah atau atas Nah itu boleh-boleh aja Sekarang tinggal konten utamanya di bagian tengah sini teman-teman ya Nah sekarang kalian tinggal bikin kontennya nih Contoh misal disini Kalian bisa tulis seperti ini Tambahkan teksnya Kita ambil foto dulu deh Disini kita akan japan seperti ini ya Kita akan bisa pilih konten yang mungkin yang menggambarkan Jepang banget Nah kalian bisa zoom disini Nah seperti ini Ini kan sudah cukup oke nih teman-teman Tinggal kalian tinggal ditulis judul teksnya seperti ini 7 keunikan negara Jepang Nah seperti ini ya teman-teman tinggal taruh di bagian bawah seperti ini Lalu teman-teman tinggal cari font apa yang cocok nih Misal biar gampang dibaca atau mungkin yang unik Biar gak disama-samain orang lain juga Nah ini saya akan zoomin ya Lalu fontnya kayaknya ini cocok warna putih deh Karena backgroundnya adalah hijau seperti ini Oke sorry ini jadi done Ini 7 ya Nah seperti ini teman-teman ya Teman-teman tinggal taruh disini Taruh di bagian tengah Atau susunlah serapi mungkin sebagus mungkin Lalu ini teman-teman kasih aja sedikit Satu detikan Karena ini kan cuma judul ya Nah lalu di bagian selanjutnya Lalu di bagian selanjutnya teman-teman tinggal duplicate page seperti ini Nah disini kalian bisa tulis kayak contoh tadi kan Angep aja ini contoh antri ya Antri di Jepang Budaya antri di Jepang Seperti ini ya teman-teman Nah teman-teman tinggal ganti ininya nih Teman-teman bisa manfaatkan disini Atau mungkin sorry tadi saya kelupaan ya Kasih frame aja seperti ini Nah teman-teman cari bagian frame seperti ini ya Teman-teman cari yang mungkin Agak kotak aja deh Nah kayak ini deh ya Kalian zoom seperti ini Oke kalian naikkan Nah tinggal kalian posisinya Taruh di bagian belakang aja Seperti ini Oke teman-teman Oh sorry ini salah ya Ini untuk tampilan iPhone sepertinya teman-teman ya Jadi kita pakai yang basic aja deh Yang kotak aja seperti ini deh Kita akan zoom aja seperti ini Terus taruh di bagian belakang ya Posisinya position back seperti ini Jadi kita tinggal taruh konten-kontennya seperti ini Nah budaya antri di Jepang Nah kita coba cari deh di video Antri itu kan bahasa Inggrisnya QA ya Ini antri Nah Jepang Kita akan cari apakah ada budaya antri di Jepang Nah sepertinya ini cukup menggambarkan Kalian bisa taruh seperti ini teman-teman ya Nih kalau di play akan tampil seperti ini nih Nah ya Ini sudah merupakan sebuah konten yang cukup menarik Kalian bisa lihat Nah tinggal durasinya kalian sesuaikan aja Contoh mungkin cuma 1 detik aja ya 1 detik Terus bagian selanjutnya Kalian juga sesuaikan lagi Jadi intinya durasi-durasi yang ada disini Kalian sesuaikan Sesuai dengan apa yang kalian ucapkan Atau suara kalian yang kalian rekam Nah sekarang tinggal upload suara kalian Kalian tinggal pilih bagian upload Lalu kalian pilih tap audio Nah disini kalian tinggal geser aja disini nih Suara kalian ya Kalian sesuaikan durasi kalian disini teman-teman Nah kalian bisa cek seperti ini nih Oke kalian tinggal geser-geser Seperti ini aja Sesuaikan dengan apa yang kalian ucapkan Dengan videonya Nah sekarang yang terakhir yang perlu kalian perhatikan Ada tanda plus disini teman-teman ya Pilih tanda plus disini Lalu kalian pilih add transition disini ya Kotak gambar kayak segitiga menyamping Ini kalian klik Lalu kalian pilih dissolve aja Seperti ini Tujuannya apa? Tujuannya biar video kalian ini Nggak terkesan kaku banget ya Perpindahan antara satu video ke video yang lain Biar terlihat lebih smooth Kalian bisa lihat seperti ini Nah seperti itu ya Akan sedikit kayak menyatu gitu lah ya Antara video yang pertama dengan video yang kedua Biar nge-blend gitu teman-teman ya Kalian tinggal lanjutkan add page-add page seperti ini Atau duplicate seperti ini ya Kalau sudah ada satu Kalian tinggal duplicate seperti ini Nah disini kalian tinggal ganti aja Klik dua kali Kalian hapus Kalian cari aja Kalian mau foto Mau video Itu bebas Nah kalau kalian ngambil semua foto dan videonya Ada di kanva Itu kalian nggak perlu menuliskan sumbernya Tapi kalau kalian mengambil Foto dan video dari website Seperti EDN Stamps ini Ya kalian mau nggak mau Contoh ya Ini mengambil kayak huruf braille Di kemasan kaleng Nah kalian harus cari nih Kalian harus copy ini Copy linknya Ini adalah sumber fotonya ya Lalu kemudian kalian taruh disini Nah ini harus kalian tulis disini Saya akan tambahkan text kecil Taruh disini Nah saya tinggal akan geser disini nih Atau disini juga boleh deh Ini saya akan zoom dulu Biar kelihatan Sumber foto Nah kalian tinggal pastikan aja tadi www.pressini.com Seperti ini ya teman-teman Nah seperti ini Ini sudah lebih dari cukup Tinggal kalian mungkin Biar bisa terbaca Kasih aja efek Pilih yang bagian ini Udah kelar Itu udah cukup Untuk memberikan sebuah video Dari gambar yang kalian pasang disini Teman-teman Ya Sesimpel itu Semudah itu Untuk membuat konten seperti ini Tinggal kalian mau rajin Mau konsisten Apa nggak Salah satu hal yang membuat Orang-orang gagal Dengan konten-konten seperti ini Itu biasanya mereka Sudah down duluan Sudah putus asa Di tengah jalan Jadi sebaiknya Kalian mengambil inspirasi Orang-orang yang sudah sukses seperti ini Bagaimana perjuangan beliau Bagaimana konten beliau Terus bagaimana cara beliau Untuk menyusun konten-kontennya Dan rajin upload setiap hari Nah sehari upload Lebih dari satu kali Nah itu harus kalian contoh Dan kalian harus menjadikan itu Sebagai sebuah inspirasi Dan penyemangat kalian Nah kalau kalian cari Yang instan-instan Nah nggak ada cara cari uang Di internet Itu yang instan itu Nggak ada teman-teman Semuanya perlu proses Semuanya perlu waktu Kecuali Kalian memang sudah pengalaman Punya channel besar Sebelumnya Nah kalian bisa nih Dalam waktu singkat Untuk bisa di monet Karena kalian sudah tahu Bagaimana caranya Dan tentunya Kalau memang kontennya mirip-mirip Dan sama Kalian bisa mempromosikan Video dari channel baru kalian Di channel lama kalian ya Itu adalah cara yang simple Dan cara yang mudah Untuk bisa menghasilkan uang Dari internet Selanjutnya Kalian tinggal klik aja ya Kalau sudah selesai Kalian tinggal klik share Kalian tinggal klik download disini Lalu kalian tinggal klik download lagi Maka dia akan ngerender Dan akan terdownload Dan siap untuk kalian upload Nah buat teman-teman Yang bener-bener masih awam Dan pemula banget Dan gak ngerti cara bangun Atau bikin channel youtube Teman-teman bisa cek Nama channel saya adalah Kelas Kreator Disini teman-teman bisa cek Di bagian playlist Ini menjawab Semua pertanyaan-pertanyaan Teman-teman yang kebanyakan Ditanyakan di kolom komentar Ya Ini nih Contoh-contoh Paling simple Di tahap persiapan Banyak yang menanyakan seperti ini Bang emailnya itu bisa Satu email bisa banyak channel gak Terus kemudian Satu nomor hp bisa banyak channel gak Nah ini bisa saya jawab nih Satu hp bisa kelola berapa channel Berapa channel maksimal dalam satu hp Terus kemudian disini ada juga nih Email untuk satu channel Atau untuk banyak channel Nah ada plus dan minusnya Dan ini saya bahas semuanya Di channel Kelas Kreator ini Jadi kalian cek aja Channel Kelas Kreator Kalian tonton di tahap persiapan Kalian tonton di cara bangun youtube dari nol Dan kalian tonton di optimasi Serta mindset ini juga jauh lebih penting Coba deh Kalian tonton semuanya Biar kalian ada gambaran Tentang bagaimana sih Cara memulainya Ya jujur aja Channel ini Sudah jarang saya upload ya Terakhir saya upload itu Satu bulan yang lalu Kenapa ya Alasannya adalah Karena saya sudah hampir semuanya Sudah ada disini teman-teman ya Hampir semuanya Sudah saya bahas disini Jadi mungkin Insya Allah Di bulan Januari nanti Atau mungkin di awal tahun Saya akan mulai serius juga Untuk membangun channel ini Ya saya akan berikan tips-tips optimasi Yang khusus dan spesifik Tentang youtube lah ya Kalau di channel Hendra Setio ini Kan sebenarnya lebar Bagaimana cara menghasilkan uang Dari internet Baik itu dari Sopi Affiliate Dari Affiliate Marketing yang lain Dari youtube Dari instagram Dan lain sebagainya Konsepnya adalah Bagaimana tentang Membangun bisnis online Mencari uang di internet Terus kemudian Menjadi konten kreator secara umum Dan kalau di channel Kelas kreator ini Lebih spesifik di youtube teman-teman Oke Semoga video ini bisa bermanfaat Semoga ini bisa menjadi jalan keluar kalian Untuk bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan Dari internet Terima kasih Mohon maaf jika ada salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh